Halo semua, kembali lagi bersama Isar, dan di video kali ini, kita akan membuat intro youtube seperti ini. Tapi, sebelum kita memulai tutorialnya, saya ingin memberitahu kalian semua, bagi kalian yang butuh back sound, untuk youtube kalian yang pastinya bebas hak cipta atau copyright, kalian bisa cek di channel youtube Music Bebas Copyright. Nah, channel ini upload setiap hari, dan kalian bisa cek linknya di deskripsi. Mari kita mulai, dan kita buka kinemaster kita. Kita pilih aspek rasio yang berbanding 16 banding 9. Oke, jika sudah, kita pilih latar yang berwarna hitam, dan kemudian kita centang jika sudah. Nah, langkah selanjutnya, kita pergi ke lapisan, dan kita pilih media. Oke, dan kita akan memasukkan Glitch Neon ini ya, Glitch Neon. Nah, teman-teman bisa download Glitch Neon ini di link deskripsi yang saya taruh di deskripsi nanti, itu ada abjad dari A sampai Z. Ya, teman-teman bisa pilih abjad yang teman-teman ingin pakai. Nah, sebagai contoh, saya akan memakai dengan kata Isar. Oke, abjad pertama, saya pilih kata I, dan kemudian abjad tersebut kita pilih, dan kita pergi menyampur, lalu kemudian kita pilih layar. Oke, nice. Jika sudah, kita pilih abjad yang berikutnya ya, teman-teman ya. Kita lakukan hal yang sama, kita pergi ke media, dan kita masukkan abjad berikutnya, yaitu S. Oke, teman-teman, silakan masukkan abjad yang ingin teman-teman pakai. Oke, sama seperti yang pertama tadi, untuk abjadnya, kita scroll ke bawah, kita pilih menu yang menyampur, teman-teman. Oke, jika sudah, kita pilih menu yang layar. Oke, sudah seperti ini. Nah, untuk susunannya, silakan kita atur saja nih, seperti ini ya. Oke, nice. Nah, teman-teman, silakan lakukan seperti yang saya lakukan ini, sampai selesai ya, teman-temannya, sampai selesai. Masukkan abjad demi abjad yang ingin teman-teman masukkan, seperti itu ya. Saya akan mempercepat video ini. Oke, jika sudah semua kita masukkan, kita tinggal susun saja abjadnya sesuai dengan nama channel kita, mungkin, atau apapun itu yang sudah kita buat tadi. Oke, kita coba preview hasilnya. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini durasinya sekitar cuma beberapa detik ya, teman-temannya, 3 detik, kalau nggak salah. Nah, oke, kita simpan videonya ke galeri kita ya, teman-teman. Dan langkah selanjutnya, kita buka project baru dan aspek ratio yang sama ya. Nah, kemudian kita pilih latar yang berwarna hitam, seperti ini. Nah, teman-teman, pilih latar yang berwarna hitam ya. Lalu, langkah selanjutnya, kita pergi ke lapisan ya, teman-teman. Kemudian, kita pilih media. Nah, di sini kita akan menambahkan lantai, ya. Lantai bayangan, seperti itu ya. Nah, nanti lantai ini juga, teman-teman, bisa download di link deskripsi ya, yang saya taruh di link deskripsi. Silahkan. Nah, untuk lantainya, kita scale up, pull layar, seperti ini. Oke. Nah, kemudian, langkah kedua, kita ke lapisan dan kita pilih media. Kita masukkan video yang barusan, sudah kita export ke galeri kita ya, teman-teman ya. Masukkan video yang barusan. Kita buat nama Isar tadi itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, ya. Untuk video yang barusan kita export ini, nah, kita scroll ke bawah. Di situ, ada menu menyampur ya, teman-teman. Dan kita pilih menu yang layar. Nah, untuk menghilangkan layar hitamnya, seperti itu. Oke, nah, untuk tulisan Isar-nya, kita scale up juga nih. Pull layar, seperti ini ya. Oke, nice. Baik, untuk langkah selanjutnya, kita ke lapisan lagi. Ya, dan kita pilih namanya Glitch Tambahan ya. Saya menyebutnya Glitch Tambahan, seperti itu. Nah, Glitch ini juga, teman-teman, download nanti di link deskripsi, satu paket ya. Nah, hal yang sama kita lakukan. Kita pergi ke menyampur. Kemudian kita pilih menu yang layar. Oke, cukup mudah ya. Hanya tinggal menambahkan, begitu saja ya, teman-teman. Ya, oke, ini cukup mudah, teman-teman. Nah, sudah, seperti ini. Untuk, apa namanya, layar yang di atasnya ini, background-nya, kita panjangkan sama dengan durasi videonya ya, teman-teman ya. Oke, nice. Nah, kita maju agak sedikit ke sebelah kanan, seperti ini. Lalu, kemudian, saya akan menambahkan sedikit kata-kata ya. Sedikit kata-kata. Saya akan pakai tutorial editing, seperti itu ya. Tutorial editing untuk menambahkan sedikit penjelasan dari konten saya, dari channel saya, begitu ya. Nah, untuk font-nya, saya pakai yang bebas new nih, teman-teman. Oke, pakai yang bebas new. Kemudian, untuk spasinya, saya akan memakai sekitar 34 ya. 34 atau 35, seperti itu. Oke, jika sudah, kita centang ya, teman-teman ya. Nah, untuk warnanya sendiri, kita pakai yang agak hijau muda, seperti ini ya. Oke, yang seperti ini ya. Oke, jika sudah, kita akan menambahkan animasi keseluruhan pada tulisannya. Nah, animasi yang kita pakai, yaitu berkedip, seperti ini. Oke, kalau bahasa Inggrisnya, Flicker. Ya, kita pilih yang berkedip, seperti ini. Oke, jika sudah, kita centang ya. Nah, kita akan coba menduplikat yang bagian ini ya, yang glitch tambahannya tadi. Lalu, kita taruh biar durasinya agak panjang. Itu aja sih tujuannya ya, sebenarnya teman-teman. Durasinya biar agak panjang, seperti itu ya. Nah, coba kita preview sebentar hasilnya. Oke, ini sudah bagus ya, teman-teman ya. Sudah sangat bagus. Nah, sebagai informasi nih, teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan efek lain, atau teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan kreasi teman-teman. Ditambahkan dengan material lain mungkin, atau efek-efek yang lain. Silahkan teman-teman kreasikan sendiri, menurut kreasi teman-teman ya. Nah, bahan-bahannya sudah ada, tinggal kita kelola sendiri. Nanti, teman-teman akan download bahannya di link deskripsi. Oke, seperti itu ya. Nah, jika sudah bagus, karena ini hanya untuk tutorial, ya. Saya rasa ini sudah cukup, dan kita export videonya ke galeri, kalau sudah dirasa cukup ya, teman-teman ya. Oke, sehingga hasil akhir dari video yang kita buat, akan menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, nice. Nah, ini tidak terlalu sulit untuk dicoba. Silahkan teman-teman coba sendiri, dan jangan lupa di subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Sampai jumpa di video saya.